Intro Penyidik Direkturat Tindak Pidana Cyber, Bereskrim Polri menangkap penggugat ijazah palsu Presiden Jokowi yakni Bambang Trimulyono pada Kamis 13 Oktober 2022 Kepala Divisi Umas Polri, Irjen Deddy Prasetyo membenarkan adanya penangkapan tersebut Deddy mengatakan bahwa Bambang Trimulyono ditangkap terkait kasus ujaran kebencian dan penistaan agama Lantas, siapa sosok Bambang Trimulyono ini? Nama Bambang Trimulyono ramai diperbincangkan setelah menulis buku Jokowi Undercover Karena karyanya tersebut, Bambang diajukan ke pengadilan dan diponis 3 tahun penjara pada 29 Mei 2017 Ia dinyatakan terbukti bersalah karena menyebarkan ujaran kebencian serta permusuhan antar individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan isu suku agama, keras, dan antar golongan atau sara secara berlanjut Tak hanya sampai di situ Beberapa waktu lalu, Bambang menggugat Presiden Jokowi ke pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti Pilpres 2019 Sementara itu, secara terpisah Rektor UGM Ova Emilia menyatakan Jokowi merupakan alumnus program studi S1 di Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980 Sesuai ketentuan dan bukti kelulusan yang dimiliki oleh kampus Jokowi dinyatakan lulus dari UGM pada 1985 Terima kasih telah menonton